R.S.U.D. Sekarwangi akan mendapatkan peran tambahan sebagai rumah sakit pendidikan. Hal itu ketika R.S.U.D. Sekarwangi telah memenuhi standar untuk menjadi rumah sakit pendidikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di mana rumah sakit milik Pemda Kabupaten Sukabumi sedang melaksanakan penilaian untuk mencapai tahap tersebut. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Dr. Gatot Sugiharto mengatakan, visitasi penilaian rumah sakit pendidikan R.S.U.D. Sekarwangi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan kesempatan berharga untuk meresmikan status, apalagi fungsi rumah sakit tidak hanya pelayanan masyarakat, namun menjadi tempat untuk pendidikan. Rumah sakit itu selain fungsi pelayanan kepada masyarakat, itu juga memang sesuai dengan tuntutan pelayanan ini telah menjadi tempat untuk pendidikan. Dan ini sebenarnya sudah sejak lama, dari pertama kali rumah sakit berdiri ini pun banyak orang yang belajar kesempatan, khususnya untuk para penaga kesehatan. Pendidikan di dunia kesehatan itu memang praktek. Praktek dalam arti kata, bukan pasien dijadikan praktek, bukan, tapi memang praktek melayani. Pelayanan tetap oleh dokter sini, oleh tugas sisi, hanya mahasiswa itu datang ikut menibat pengalaman. R.S.U.D. Sekarwangi sudah sejak lama dijadikan tempat mahasiswa untuk belajar, termasuk dengan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan proses pendidikan dilakukan sejak 2012. Dalam memenuhi standar rumah sakit pendidikan, berbagai sarana dan prasarana penunjang telah dilengkapi. Hal itu seperti lab, perpustakaan, hingga berbagai penunjang lainnya. Pembina Tim Koordinasi Pendidikan R.S.U.D. Sekarwangi, Yuni Sriheryanti menambahkan, R.S.U.D. akan semakin berkembang ketika ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Sedang melaksanakan kegiatan visitasi penilaian terhadap rumah sakit pendidikan di R.S.U.D. Sekarwangi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rumah sakit Umum Dera Sekarwangi ini sudah berproses sebagai rumah sakit pendidikan sejak tahun, bahkan sejak tahun 2012, dan sudah dirintis sejak tahun 2016. Nah, tetapi proses untuk mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan, baru hari ini kami proses. Jadi, hari ini mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil terbaik, sehingga mudah-mudahan rumah sakit Umum Dera Sekarwangi mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit tipe B plus pendidikan. Jadi, ketika rumah sakit menjadi rumah sakit pendidikan, itu selain mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan, di dalamnya juga ada peran untuk pendidikan dan penelitian. Nah, artinya rumah sakit Umum Dera Sekarwangi ini semakin berkembang. Jadi, selain kami memberikan pelayanan kesehatan, juga kami akan melakukan bagaimana upaya memberikan pendidikan kepada para tenaga kesehatan maupun non-kesehatan, juga di sini nanti kami akan melakukan upaya-upaya penelitian di bidang kesehatan. Jadi, ada tiga keuntungan. Selain memberikan pelayanan kesehatan, juga nanti kami melakukan upaya pendidikan dan penelitian di RPSUD Sekarwangi. Harapannya tentu yang pertama, karena di Kabupaten Sekarwangi ini berarti baru satu-satunya rumah sakit Umum Dera yang menjadi rumah sakit pendidikan, tentu dukungan dari pemerintah diantaranya adalah tentang pembunuhan sarana-prasarana sehingga nanti rumah sakit Umum Dera Sekarwangi bisa lebih berkembang lagi. Jadi, fungsi pendidikan dan penelitiannya juga bisa berkembang dan upaya pelayanan kepada masyarakatnya juga bisa semakin lebih baik harapannya. Dan juga dukungan tidak hanya dari pemerintah, tetapi dari semua unsur. Unsur pendidikan pun demikian. Karena kalau sudah menjadi rumah sakit pendidikan yang berizin, tentu kami bisa melakukan MOU-MOU tidak hanya dengan fakultas kedokteran saja, tetapi juga dengan fakultas baik kesehatan maupun non-kesehatan lainnya. Jadi mudah-mudahan akan lebih berkembang. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dari Sukabumi, Jawa Barat. Kami TV melaporkan.